Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Masusus berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik Hari ini kita akan eksplorasi mobil ini Ini adalah new Fortuner facelift tahun 2020 Yang paling terbaru Dengan varian tipe VRZ 4x4 Atau Fortuner Tetra Drive Ya, ini adalah tipe 4x4 yang paling mahal Dan yang paling lengkap fiturnya daripada 4x4 yang tipe G Oke, apa saja kelengkapannya dan apa saja yang berubah Simak videonya lebih lengkap Selamat menonton Support channel ini dengan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Inilah dia mobilnya Mobil ini memiliki dimensi sebagai berikut Oke, kita shoot lebih dekat Lampu utamanya yang terbaru modelnya seperti ini Untuk lampu utamanya sudah pakai LED Projector Dimana ini sudah pakai teknologi by beam LED Yaitu lampu jauh dan lampu dekat berada di dalam satu rumah ini Kemudian disini terdapat DRL Yang dia akan otomatis menyala Pada saat mobil ini menyala dan siap jalan di siang hari ya Kemudian di dalamnya ini dikasih warnanya hitam Terus disininya ada masih emblemnya by beam LED Oke, turun ke bawah Fog lampnya yang terbaru sudah pakai LED Lampunya warnanya putih, terang Terus disini ada cover fog lampnya Pakai warna black glossy Disini terdapat corner sensor Ini pakai chrome yang besar Kemudian lampu sennya pindah ke bawah Ini pakai LED seperti ini Dan ini multi fungsi ya Di dalam sini juga ada lampu positioning lamp Dimana ketika tidak menyala sebagai sen Dia akan menyala warnanya putih Oke, desainnya kayak gini Nah, yang terbaru Garis desain chrome yang disini Dia lebih memanjang Kalau dulu cuma sampai sini kan Sekarang sampai ke sini Wow, ini garisnya cakep banget Matanya jadi kelihatan tajam Terus ininya alisnya Oh, keren Terus untuk bagian depan grillnya Yang VRJet ini warnanya warna hitam Black glossy kayak gini Oke Disini ada logo Toyota yang besar Dan terdapat kamera untuk round view monitornya ya Ini yang bagian depan Di bagian bawah grillnya kayak gini Ini warna hitam biasa Terus disininya Dia pakai silver garnish Kalau kita lihat dari depan kayak gini Oke, yuk kita lihat mesinnya Ini bagian dari mesinnya Mesinnya memiliki spesifikasi sebagai berikut Oke, mesinnya sudah dikasih cover Ini varian diesel ya Disini buat ngisi oli mesin Ini buat ngecek oli mesin Disini ada power steering fleet Disini buat ngisi coolant Ini intake udaranya Disana terdapat minyak rem Dan ada sistem pengereman ABS Disini terdapat washer fleet Atau cairan buat washer weeper itu ya Kemudian disini ada baterainya dari GS Terus disini ada relay fuse dan sebagainya Bagian dalamnya ini sudah dikasih peredam Disini ada karetnya Oke Dan kap mesinnya juga dikasih peredam Yang ada karetnya juga Kap mesinnya modelnya seperti ini Di bagian atas terdapat dua buah viper Yang seperti ini Kaca filmnya sudah pakai v-cool Kemudian bagian fendernya Disini ada over fendernya Warna hitam Dengan ukuran segini Terus ini rodanya Rodanya pakai bridge tune Dweller HT Terus peleknya singleton ya Warna hitam Seperti ini Ukuran dari rodanya 265x60 R18 110H Ini pakai rem cakram Sudah dilengkapi dengan ABS IBD BA Ini juga ada HSA nya Ada trailer sway control nya juga Ini lengkap banget dah di mobil ini Terus di dalam sininya Seperti ini Oke Disini ada penahan lumpur Dan ada footstep Ya itu ada logonya tetra drive Nah ke bagian spion Spionnya juga ada kameranya Disampingnya Untuk around view monitor nya Dan ada lampu Untuk welcome light Ya Model spionnya kayak gini Bagian atas warna body Bagian bawah hitam Dan sudah dilengkapi dengan lampu sen Bagian atas Terdapat ini Telang air Nah telang airnya warna hitam Pilar B nya Udah di blackout Warna hitam Biar kesan kacanya tuh Menyatu Ini kalau dari jauh Kayak gini Tampak sampingnya Wow Ya ini sudah smart entry Bagian sisi penumpang Juga ada tombolnya Oke Pintunya berat ya Jadi Lebih kokoh Terus disininya Materialnya plastik Disini materialnya Ini Pakai leader Terus Handle pintunya Pakai chrome Disini ada silver garnish Lalu disini Materialnya Black glossy Nah ini yang keren Power window semuanya Sudah auto Ke bagian passenger Juga auto Disini ada twitter Terus ini layout dashboard Dari sisi penumpang depan Nah kursi penumpang depan pun Sekarang dimanjakan Dengan adanya fitur Power seat Bisa di sliding Bisa ditinggi rendahkan Bisa di Reclining Cakep Ada SRS airbag Juga ada SRS airbag disini Oke Kemudian disini juga ada chrome Di window line nya Ini menyambung sampai ke belakang Dan tembus ke samping sebelah sana Cakep Terus Untuk Baris kedua Handle pintunya seperti ini Chrome Disini dilengkapi dengan fitur Keamanan buat bawa anak-anak Cair lock Kemudian Disini Sama ya Dengan yang di depan Bagian sini materialnya Plastik Disini ada silver garnish Handle pintu pakai chrome Sudah power window otomatis Dan disini pakai black glossy Dan disini pakai leader Juga ini nyaman Tidak keras Disini ada emblem nya Fortuner Oke Ada speaker Ada cup holder Dan door pocket Nah ini kursi baris keduanya Kayak gini nih Disini ada seal plate Buat Biar gak baret Bodinya Oke Ini carpet Portuner nya Kayak gini Nah ini kursinya Sekarang warnanya Hitam Tuh warna hitam Oke Kita masuk aja Nah untuk masuk Baris kedua Ini tinggi Jadi Kita cari pegangannya Ada di atas ini ya Ini Karena tidak ada pegangannya Di pilar B Naik Nah Mobil ini tinggi Jadi ketika kita duduk Rasanya seperti Berada di atas Duduk di baris kedua Seperti ini Kursinya bisa di sliding Ini paling maju Yang ini paling mundur ya Oke Disini ada sandaran tangan Yang nyaman ya Terus Di bagian atas Sini terdapat Kisi AC Ada hand grip Ada gantungannya Pengaturan AC Ada disini Dan tampilannya digital Oke Ada fitur auto nya juga Ada lampu LED Kemudian Kisi AC disini Dan ada hand grip Yang terbaru Di rear seat entertainment nya Terdapat Ambient light Nah sekarang Posisinya default nya Warnanya putih Tapi kita bisa ubah Dari rear seat entertainment nya Ini Untuk mengubah kecerahan Disini ada tombol Kita bisa tekan Dia semakin terang Semakin terang Paling terang Dan bisa dimatikan Dan bisa dimatikan Oke Lampunya ini bisa kita ubah warna Di pengaturan nya Di setting Caranya Kita pindah ini Ini USB media Setting Oke Nah ini ada ambient light Warna Sekarang posisinya Warnanya Putih Tuh keliatan gak Nah warnanya putih Kita ubah Oke Menjadi Jadi biru Biru Nah Nah Mindah ke bawah nya Pakai tombol Plus Ini ya Plus minus Volume Nah kita ubah jadi biru Lampunya Menyala Warnanya biru Atau bisa juga Dimatikan Oke Kemudian Kembali nya Tekan tombol ini Nah disini juga ada FM transmitter Kemudian Ada fitur apa lagi Ada dimer mode Language Ada bahasa apa Di dalamnya English dan Indonesia Nah kita pilih Indonesia aja ya Biar familiar Oke Kemudian Disini ada wallpaper Wallpapernya juga bisa diganti Tuh ada banyak Gambar Tuh ada banyak gambar Suka-suka pilih lah Oke Kemudian Ada pengaturan gambar Dan setelan pabrik Udah Habis Medianya disini Sumber videonya Bisa dari Depannya Berarti dari Aux Atau Juga dari USB Nah ini Bisa dari USB media USB nya Coloknya disini Mantap sekali Audionya pun sekarang Jadi layarnya besar Jadi lebih puas Ketika kita menonton Dari Kursi belakang Oke di bagian sini Terdapat Power outlet 12V 120W Dan juga Ada Laci penyimpanan terbuka Terus disini ada Pengait Dan Ada Ini Pocketnya Oke Sekarang kita duduk Di baris ketiga Untuk masuk baris ketiga Cukup tarik aja Tuasnya disini Gampang banget Dan kita Masuk Ini adalah Kursi yang Paling maju Kedepan Duduk di baris ketiga Di kursi paling maju Kedepan Posisinya seperti ini Masih ada Space Terus disini Juga ada Handrest Ada penyimpanan Disini Cup holder Terus ini kaca belakangnya Disini ada Handgrip Modelnya Retrack Terus di bagian atas ini Terdapat Kisi AC Disini ada Handgrip Dan disini Ada lampu Oke Bagian belakang Ini ada dua ya Headrestnya Yang bisa diatur Ketinggiannya Nah Kalau posisi duduknya Paling Mundur Di kursi baris kedua Bagaimana rasanya Nah ini paling mundur Kayak gini Habis Kaki Kena dengan ini Jadi kalau misalnya Mau dipaling mundur Bisa Bawa anak-anak Oke Mengembalikannya Mengembalikannya Juga ringan Di bagian sini Terdapat Handrest Yang kalau dibuka Ada cup holder Pilarnya Oke Ya Disini juga Dikasih Blackout Warna hitam Jadi benar-benar Wow Kesannya menyatu Sampai ke belakang Seperti tidak ada Pilarnya Terus disini Untuk tempat pengisian BBM Berada di sebelah kiri Lalu Ini roda belakangnya Roda belakang Juga pengeremannya Pakai cakram Oke Mobil S-Venture Ini wajar ya Kalau kotor ya Terus disini Terdapat Penahan lumpur Ya Ini lampu belakangnya Nih Lampu malamnya Seperti ini Stop lampnya Juga disini Ini pakai LED Terus Lampu sennya Juga pakai LED Terus Ini untuk Lampu mundurnya Pakai Bohlam Kalau kita lihat Dari belakang Seperti ini Di bagian bawah Sini ada Corner sensor Dan ada Reflektor Sensornya ada 5 1 2 3 4 Dan 5 Salah satunya Untuk mendeteksi Kalau ada orang Yang masih berdiri disini ya Karena Mobil ini kan Bisa dibuka Dengan Menggunakan Kaki Oke Ke bagian atas Disini terdapat Shark pin antena Dan ada Rear roof spoiler Yang dilengkapi dengan Heikmon stop lamp Pakai LED Nah ini warnanya Putih ya Rumahnya ini Tapi warnanya Nyalanya merah Terus Di dalamnya sini Terdapat Defogger Ini ada Wipper belakang Ada logo Toyota Dan Emblem Fortuner Yang di emboss Cakep Disini Posisi kamera Belakangnya Ini lampu Malam hari Oke Sekarang Ke bagian bawah Disini dikasih Warna hitam Terus Ban serapnya Kayak gini Ban serapnya Juga full size Sama Ground clearance Kayak gini Dan ini Kenal potnya Dan ini sensor Kaki Kick sensor Oke Kita buka Bagasinya Bagasinya Bisa dibuka Pake sensor kaki Atau Dari remote Ini juga bisa Atau Dari tombol Yang ada disini Nah ini Dia sudah elektrik Dan sudah Power backdoor Oke Kita buka Nah ini Power backdoor Mempermudah Dan menghemat Tenaga kita Untuk ketinggian Power backdoor Bisa diatur Dari sini Ketika dia sedang naik Tinggal dipencet aja Disini Ada hand grip Juga disini Terus disini Ada tutorial Buat menggunakan Kick sensor Oke Bagian sini Sudah dilapis Dengan Plastik materialnya Dengan motif kulit jeruk Biar gak gampang Gores Ya Ini kabinnya Terus Disini Terdapat carpetnya Fortuner Untuk Membuka Ban serap Itu Masukin Alatnya disini Kuncinya Oke Diputar Nanti ban serapnya Bisa turun Nah Untuk bagian sini Kursinya Lipatnya Kesamping Kesini Oke Di bagian sini Terdapat Tempat penyimpanan Buat Tuh Dongkrak Dan disini Terdapat Power outlet Oke Penutupnya bisa dari sini Atau dari kunci Atau pakai kaki Juga bisa Bebas pilih lah Nah sekarang kita masuk aja Ke dalam mobil ini Untuk masuk Bisa tekan disini Ini buat Kalau kayak gini Terkunci ya posisinya Kita buka Nah itu Kita akan disambut Welcome light Yang lampu Ketika pada malam hari Dia akan menyinari Sampai bawah Agar kita Nggak Misalnya disini ada Air Genangan air Atau ada lubang Supaya kita Nggak Terprosok Oke Di bagian bawah sini Terdapat lampu Untuk memberitahu Bahwa mobil ini Sedang dibuka ya Ketika malam hari Ada Cup holder Dan door pocket Terus disini Materialnya pakai kulit Dengan jahitan asli Sampai sini juga Dan ini soft touch Enak Nah disini pakai Silver garnish Pakai chrome Sini materialnya plastik Dengan motif kulit jeruk Terus disini Black glossy Semua jendelanya Sudah power window Dan auto Bagus banget Nah ini buat Ngunci power window nya Dan ini center door lock nya Spion nya sendiri Ini bisa dilipat Atau dibuka Dan ini bisa lipat Secara otomatis Ketika kita kunci Kemudian ini untuk Pengaturan spion nya Di atas ini Terdapat twitter Disini speaker Oke Disini ada seal plate nya Toyota Agar tidak Barat-barat ya Untuk naik Kita dibantu oleh Put step Terus disini ada Hand grip Nah kursi nya sendiri Ini sudah elektrik Bisa di Sliding Bisa di tinggi rendahkan Bisa di Rack lining Nah disini terdapat SRS airbag Oke bagian sini Ada kisi AC Kisi AC Ini pakai silver Garnish Terus Kisi AC nya Juga bisa ditutup rapat Bagus Ini ada tempat Cup holder Buat naruh air minum Kalau kena AC kan Otomatis Airnya akan tetap segar Nah udah pakai Tombol Start stop engine button Di bawah sini ada Ini Tombol buat Indikator parkir Security Terus ini buat Matikan fitur Kick Sensor Ini buat buka Bagasi Dengan menekan Tombol disini Ini buat buka Tangki BBM Ini buat buka Cup mesin Karena ini varian Matic Jadi cuma ada pedal gas Dan pedal rem Disana terdapat Putres Oke Karpet nya seperti ini Oke Kita naik aja Oke Kita lihat tampilan Dari MID Fortuner VRZ Tinggal tekan Tombol Start stop engine button Ya Seperti itu animasinya Spion nya terbuka Otomatis Ya Nah ini Lampunya Karena dia auto Tidak ada fitur Mematikan Jadi Otomatis lampu depan Itu menyala Karena ini posisinya Udah dianggap Gelap ya Ini sensornya Ada disitu Sensor cahayanya Nah MID nya Tampilannya seperti ini Belakangnya ini Background nya Belakangnya ini Dikasih warna biru Kalau lampu backlit nya Warnanya putih Kita lihat Ada fitur apa saja Di dalam sini Oke Kita nyalakan aja ya Nah Ya Seperti ini Kemudian Disini ada fiturnya Odometer Trip A Trip B Brightness Kalau disini Ada tombol Ini buat Melihat Fitur apa saja Yang ada di dalam MID nya Ada information After reset Review Range Eco indicator Eco saving Dan Arah roda Nah ini Arah rodanya Ketika diputar Tuh Kelihatan Dia berpindah ya Nah Nah seperti itu Jadi ketika kita Mau parkir Kita bisa Lihat dari sini Untuk arah rodanya Mantap Simple dan mudah Terus Ini ada fitur Apa lagi Ada message Dan pengaturan Oke Vehicle setting Dan meter Customization Vehicle settingnya Ada ini PBD on Oke Terus untuk Setirannya sendiri Bagian atas Materialnya Pakai Ini Motif kayu ya Pernamen kayu Dengan warna hitam Ini seperti Kayu ulin Terus disini Pakai Leader Dengan jahitan asli Ini Dalamnya Pakai Black glossy Ada chrome Logo Toyota Ada SRS airbag Ada klakson Dan ada steering switch Buat ngatur audio Oke Kemudian Di bagian atas ini Ini materialnya Soft touch Pakai leader Dengan jahitan asli Kalau disininya Ini Materialnya dari Plastik Dengan motif kulit jeruk Disini juga ada Sensor Sensor Oke Disitu ada Hembusan AC Biar kacanya Tidak Berkabut Terus Bagian sini Terdapat kisih AC Yang Multi arah Ada jam Warnanya biru Terus disini ada tombol Buat lampu hazard Nah ini audionya Yang terbaru Modelnya seperti ini Oke Skip aja Ada fitur apa saja Ada aplikasi M Toyota Notify Voice comment E-money Surounce monitor Nah Surounce monitornya ini Kita bisa Head unitnya ini Bisa memberi tahu Kalau ada orang Atau ada mobil Ada objek yang bergerak Di sekitar Dari mobil ini Jadi Surounce monitornya ini Bisa menyampaikan Dari head unitnya ini Bahwa Ada orang di sekitarnya Kita mau tahu juga Apakah garisnya ini Bisa berbelok Atau tidak Oke Kita lihat dari sini Nah garisnya tidak ikut Berbelok ya Ketika kita putar Jadi Tidak sama dengan Versi port tuner Yang sebelumnya Kemudian Ada fitur apa lagi Disini Ada apps Ada connection SDL dan Miracast Ada phone Ada media Medianya ada Picture Video Audio Ini medianya pakai USB ya Karena sudah tidak ada Slot buat masukin CD lagi Oke Pengaturannya Settingnya ada Bluetooth Sound Display Date and time Language About Device Connection Dan Surounce monitor Ini buat matikan Suara Dari Surounce monitor tadi Oke Head unitnya Kalau diganti Fitur dari Surounce monitornya Tadi Yang bisa mendeteksi Adanya objek bergerak Itu akan hilang Kalau diganti Jadi Jangan diganti Ini udah bagus kok Terus disini ada Silver garnish Motifnya Disini materialnya Soft touch Leader ya Dengan jahitan asli Nah sampai ke bawah sini Jadi untuk kaki Ketika kena Itu tetap Nyaman Karena ini Soft touch Di bagian bawah sini Terdapat SRS airbag Terus disini Untuk AC nya Sudah memiliki Fitur auto Nah ini Untuk pengaturan Suhunya Paling rendah Dan Paling tinggi Di High Oke Disini ada Pengaturan Kipas blowernya AC belakangnya Juga bisa Dinyalakan Atau dimatikan Dari sini Kemudian Ini AC nya Juga bisa Dinyalakan Atau dimatikan Disini untuk Penyegar udaranya Udara luar Bisa masuk Ketika seperti ini Dan udara luar Tidak bisa masuk Ketika diaktifkan Ini untuk Front Defogger Biar depannya ini Tidak berkabut Dengan hempusan AC Terus ini untuk Arah Semburan AC nya Nah ini untuk Rear defogger Dan ini buat Matikan Di bagian bawah sini Ini terdapat Power outlet Lalu ada Tiga buah tombol dummy Ada DAC Ini ketika kita Turun gunung Itu supaya Lebih stabil Mobil ini Dia akan Mengurangi Kecepatannya Agar lebih aman Ketika menuruni Gunung Atau menuruni Bukit Dari batu-batu Yang terjal Dan berbahaya Nah ini untuk Mengubah Dari 4x2 4x4 Untuk mode Jalanan Masih bagus Dan 4x4 Untuk mode Yang lebih ekstrim Oke Turun ke bawah Disini ada Q wireless charging Untuk ngecas handphone Secara wireless Terus disini ada Dua buah cup holder Yang bisa ditutup Ini materialnya Motifnya Motif kayu Kayu ulinnya Untuk tuas transmisinya Modelnya seperti ini Ini ada parkir Mundur Netral Drive Dan mode S ini Bisa kita atur Secara manual Dan bisa diatur Dengan menggunakan Pedal ship Yang ada disini Dan disini Mobil ini juga Dilengkapi dengan Cruise control Oke Disini terdapat Eco mode Dan power mode Untuk cara Mesin ini Bekerja Mobil ini Sudah dilengkapi Dengan vehicle Stability control Dan rear differential lock Vehicle stability control Akan menstabilkan Ketika kita Sedang berbelok Supaya tidak Oversteer Atau understeer Rear differential lock Untuk mengunci Roda depan Dan belakang Itu agar Sama gerakannya Jadi ketika kita Posisinya itu Masuk lumpur Agar bisa keluar Dari lumpur Ini diaktifkan Di posisinya Di L4 Agar dia Lebih mudah Untuk keluar Dari lumpur Itu Oke Kemudian ini Rem tangannya Atau handbrake Atau rem parkirnya Nah disini Nah disini materialnya Sudah Leader Bagian dalamnya Seperti ini Ada storage Ada dua buah Remote Remote buat Mengatur Audio Dan mengatur Rear seat Entertainment Ya Dalamnya seperti ini Kemudian disini Terdapat Glovebox Tempat penyimpanan Yang dilengkapi Dengan chiller Pongsen Agar air minum Yang dibawa Tetap segar Disini juga ada Emblemnya Fortuner Kemudian ini Ada laci Dashboard Yang sudah Soft opening Dan dilengkapi Lampu Juga bisa Dikunci Terus Ini Kursinya Dan ini Layout Dari pintu Penumpang Depan Terus Di atasnya Ada handgrip Modelnya Retrack Disini terdapat Sunvisor Yang sudah dilengkapi Dengan lampu Dan vanity mirror Disini terdapat Spion Yang sudah Auto dim Jadi Ini dia akan Meredupkan Cahaya Yang ada di belakang Ketika malam hari Apabila disorot Dari belakang Bagus sekali Ini spionnya Kemudian disini Ada tempat Buat naruh kacamata Ini ada lampu baca Pakai LED Bagus Disini materialnya Black glossy Dan ini ada Chrome nya Untuk bagian Sisi Driver Juga dilengkapi Vanity mirror Dilengkapi dengan Lampu Oke disini Ada handgrip Ya setirannya ini Ini bisa diatur Ketinggiannya Dengan cara Ini ada tuas Dorong ke bawah Nah ini bisa Ditil steering Dan bisa Diteleskopik Nah suka-suka Kalian Kalian lebih suka Berkendara Dengan posisi Setir yang Seperti apa Silahkan komentar Di bawah Oke Kalau kalian Lihat ke depan Ini posisinya Seperti ini ya Kaca depan ini Melihat dengan Jelas Tidak tertutup Ini juga Tidak menutupi Untuk Kaca spion samping Terlihat dengan jelas Dan Kaca spion samping Kanan juga Bisa melihat dengan jelas Ya Dengan penambahan Fitur yang Banyak banget Dan baru Pada mobil New Fortuner P-slip tahun 2020 Varian VRJ 4x4 ini Apakah bisa membuat Kalian jadi tertarik Dan ingin memilikinya Jika kalian ingin Memiliki mobil ini Atau ingin membeli Mobil ini Atau ingin memesan Mobil ini Silahkan hubungi Nomor sales Yang ada di deskripsi Tanyakan aja Harga, promo, diskon Dan sebagainya Atau mau trade-in Dan tukar tambah Itu yang lebih tahu sih Sales-nya ya Silahkan hubungi Nomor sales Yang ada di deskripsi Bisa via telpon Atau via Whatsapp Jika kalian suka video ini Silahkan di klik like Dan di share ke sosial media anda Jangan lupa subscribe channel Kola Yusuf Apabila belum Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.